Hai 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 welcome back to my channel Oke di video kali ini kita akan membuat kipas dari kertas karton Ini adalah kertas karton berwarna putih Kemudian saya menggunakan kardus bekas Teman-teman bisa menggunakan karton berwarna hitam juga bisa Kemudian ada benang wall dan ada lem fog Atau teman-teman kalau punya lem kertas juga bisa ya Kemudian saya menggunakan gunting untuk memotongnya Nah langkah yang pertama yaitu kita potong kertas karton Dengan ukuran persegi panjang Untuk ukurannya sesuai selera teman-teman ya Ini saya lupa mengukurnya tadi Jadi setelah itu kemudian kita lipat Dari pinggir Dan kita lipat berulang hingga selesai Nah teman-teman jika ingin ukurannya sama Teman-teman bisa melipatnya menggunakan penggaris Sambil nyimak videonya Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Dan yang udah gak klik terima kasih banyak Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih Nah jika teman-teman ingin Ukuran kipasnya lebih berkembang atau lebih mekar Lebih besar teman-teman bisa membuat kertas kartonnya ini Dengan ukuran yang lebih panjang Agar nanti saat kipasnya dibuka Jadi lebar gitu teman-teman Karena ini kan saya buatnya yang kecil dan minimalis Nah kemudian kita potong kardusnya Untuk lebarnya Kurang lebih sama ya teman-teman Sama lebar yang kertas karton yang udah kita lipat tadi Nah kita bikin dua Untuk pegangannya nanti Nah semoga teman-teman bisa nyimak videonya ya Insya Allah tutorialnya mudah untuk dipahami Nah setelah seperti ini Kemudian kita tempelkan Di bagian yang seperti di video Menggunakan lem fog atau teman-teman bisa menggunakan lem kertas Atau menggunakan lem lilin juga boleh Jika teman-teman punya Ini kita tempelkan dengan lem tipis-tipis aja ya teman-teman Agar cepat kering Nah setelah itu Kita kemudian Menempelkan di bagian yang sebelahnya Untuk caranya Sama seperti sebelumnya ya teman-teman Nah setelah seperti ini Kemudian kita tunggu hingga kering Nah gimana menurut teman-teman Cukup mudah bukan Oh iya ini belum selesai ya teman-teman Oke kita lanjutkan Untuk cara membuatnya lagi Nah ini Udah cukup lumayan kering Kemudian Kita lubangi Bagian pinggirnya Menggunakan Gunting atau jika teman-teman Punya jarum Juga boleh ya Pokoknya Yang kira-kira runcing Bisa untuk melubangi Berhubung ini kardusnya Cukup lumayan tebal Jadi Cukup Butuh tenaga ya teman-teman Nah ini disarankan Untuk menggunakan jarum aja ya teman-teman Untuk melubanginya Oke kita bikin Lima lubang Dan kemudian nanti kita bikin Satu lubang lagi Di bagian tangkainya Jadi total ada Enam lubang ya teman-teman Nah ini di bagian tangkainya Kita bikin Lubang juga Seperti yang di awal tadi Ini nanti Fungsinya untuk mengikat talinya Nah sekarang Kita masuk ke Proses pengikatan talinya Saya menggunakan Benang wall Untuk warnanya Saya menggunakan warna merah Agar Perpaduan antara karton Berwarna putih dengan merah Bisa menyatu Dan benangnya Lebih mencolok warnanya Untuk memasukkan benangnya Kita tusuk Menggunakan Ujung gunting Nah Setelah itu Kita ikat Kita simpul Bagian ujungnya Agar Tidak lepas Saat ditarik nanti Atau jika teman-teman Ingin Benangnya di lem Juga bisa ya Sesuai selera aja Nah kita lakukan berulang Di tangkai sebelahnya Nah inilah hasilnya Kemudian Tinggal kita ikat Di bagian bawahnya Untuk pengikatannya Teman-teman Bisa menggunakan Simpul mati Atau juga boleh Simpul hidup Sesuai selera Teman-teman aja Atau jika ingin di lem Juga gak apa-apa ya Dan inilah hasilnya Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.